Halo sahabat NOVA, kali ini sahabat NOVA akan mendapatkan informasi seputar deretan bantuan sosial atau bansos yang akan diberikan pemerintah di tahun 2022. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel NOVA dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di tahun 2022 ini, pemerintah akan melanjutkan sejumlah bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Sebagai mana diketahui, bantuan sosial pemerintah ini mulai dikucurkan sejak awal pandemi COVID-19 pada 2020 silam. Sejumlah bantuan mulai dari uang tunai hingga sembako dan kuota internet disalurkan untuk meringankan beban masyarakat. Di tahun 2022 ini, ada sederet bansos yang juga tetap akan dicairkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menuturkan, bansos ini diprioritaskan cair di awal tahun, setidaknya kuartal 1 2022. Tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah juga masih memberi kelonggaran di bidang lain seperti properti. Lantas, apa saja bansos yang akan cair di tahun 2022 ini? Yang pertama, PKH hingga Kartu Sembako. Beberapa program bansos akan dilanjutkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan anggaran mencapai Rp 414 triliun. Bansos ini terdiri dari bansos regular yang dicairkan pemerintah tiap tahun maupun bansos yang dicairkan dalam rangka pemulihan ekonomi selama COVID-19. Khusus bansos, pemerintah menyiapkan dana hingga Rp 154,76 triliun dalam kluster perlindungan masyarakat. Bansos yang cair menggunakan anggaran tersebut yakni PKH untuk Rp 10 juta KPM hingga Rp 28,7 triliun, Kartu Sembako untuk Rp 18,8 juta KPM senilai Rp 45,1 triliun, dan Kartu Pekerja sebesar Rp 11 triliun. Kemudian, dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar Rp 5,6 triliun, BLT Desa sebesar Rp 27,2 triliun, cadangan perluasan sebesar Rp 36,16 triliun, dan bansos tunai untuk Rp 10 juta KPM sebesar Rp 12,02 triliun. Lalu, Kartu Sembako PPKM untuk Rp 5,9 juta KPM sebesar Rp 7,1 triliun, atau sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 6 bulan. Kemudian, bantuan kuota internet untuk Rp 38,1 juta siswa dan pendidik sebesar Rp 8,1 triliun selama 6 bulan, serta cadangan perlinmas sebesar Rp 9,0 triliun. Yang kedua, ada PPN DTP Sektor Property. Diskon pajak untuk pembelian rumah baru bakal diperpanjang sampai Juni 2022. Namun demikian, besaran diskon pajak perumahan ini dikurangi. Erlangga mengungkap pembelian rumah sampai Rp 2 miliar hanya mendapat diskon pajak 50%. Tadinya, diskon pajak untuk pembelian rumah sampai Rp 2 miliar mencapai 100% alias benar-benar dibebaskan. Pengurangan diskon serupa juga berlaku untuk rumah dari rentang Rp 2 sampai Rp 5 miliar. Yang ketiga, ada perluasan program bantuan PKL. Program kedua yang berlanjut adalah program bantuan tunai kepada pedagang KK5 atau PKL dan warung. Sebelumnya, program ini menyasar sekitar 1 juta pelaku usaha dengan besaran bantuan sekitar Rp 1,2 juta. Di sisi lain, pemerintah bakal memperluas target penanganan penduduk miskin ekstrim atau PME di 212 kabupaten kota dengan sasaran 1,67 juta orang. Dia memastikan program tersebut akan digulirkan lebih awal atau kuartal 1-2022. Yang terakhir, ada subsidi bunga KUR. Mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan pemerintah bakal melanjutkan subsidi bunga KUR sebesar 3%. Selain itu, plafonnya juga bertambah dari Rp 285 triliun di tahun 2021 menjadi Rp 378 triliun di tahun 2022. Itu dia sahabat Nova, beberapa bahan sosial yang akan cair di tahun 2022. Kamu bisa dapatkan informasi terupdate di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton!